Nopi Yeni menjabat sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 1 Cibirum, Jawa Barat terbukti gratifikasi atau pungutan liar, Pungli. Hal ini tak lepas terbukti setelah guru honorernya, Muhammad Reza Ernanda dipecat karena membongkar aksi Pungli saat penerimaan peserta didik baru, PPDB, 2023. Buntut pemecatan pada Pak Reza, Nopi Yeni gantian dipecat dari posisinya sebagai Kepala Sekolah, ditemui tribunewsbogor.com, Dima Arya menyebut bahwa Nopi Yeni terbukti menerima swap dalam proses penerimaan peserta didik baru, PPDB, tahun ajaran 2023-2024 lalu. Lantas adanya Pungli ini memicu pertanyaan publik terkait penghasilan atau gaji yang diterima Kepala Sekolah SD. Ada pun gaji Kepala Sekolah di Indonesia 2023 berkisar di angka 4 juta rupiah sampai 8 juta rupiah per bulannya. Tak cuma gaji, seorang Kepala Sekolah SD juga menerima tunjangan setiap bulan.